9 orang tewas dan 17 lainnya mengalami luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan, pada Kamis 23 Februari 2023 kemarin. Kerusuhan tersebut tepatnya terjadi di Kampung Sapalek, Jalan Trans Irian, Wamena. Kami Tumas, Polda, Papua, Kombes, Pol Ignatius, Beni, Adi, Prabowo, buka suara soal pemicu kerusuhan tersebut. Ia menyebut kericuan dipicu oleh isu penculikan anak yang hingga gini belum jelas kebenarannya. Kericuan tersebut terjadi sekira pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitupulu menjelaskan isu terkait penculikan anak tersebut kemudian merambah hingga menjadi penyerangan kepada aparat kepolisian. Padahal aparat yang saat itu tengah berupaya menenangkan masyarakat yang termakan informasi tersebut. Ia menyampaikan hingga saat ini personel Polres Jayawijaya bersama BKO Brimob, yang dibantu personel BKO Kodim 1702 Jayawijaya masih berjaga di TKP. TNI menyiagakan personelnya dan berupaya memediasi serta menenangkan masyarakat dalam rangka mengantisipasi meluasnya kerusuhan di Sinak Mawamena, Jayawijaya pada Kamis 23 Februari kemarin. TNI menyiagakan personelnya dan berupaya memediasi serta menenangkan masyarakat. Hal ini dalam rangka mengantisipasi meluasnya kerusuhan tersebut. Dan Rem 172 PWI Brick Jenten Ijo Sibiring mengatakan kerusuhan tersebut berawal dari adanya isu yang berkembang di masyarakat Sinak Mawamena, Kabupaten Jayawijaya, bahwa telah tersiar isu penculikan anak orang asli Papua atau OAP. Isu tersebut mengakibatkan terjadi kerumunan masa OAP di kios-kios milik warga pendatang. Upaya mediasi kemudian dilakukan oleh pihak Polres, para tokoh adat, dan tokoh masyarakat Wamena. Namun akibat adanya provokasi, maka terjadi kerusuhan di beberapa lokasi di Sinak Mawamena. Kejadian tersebut berakibat adanya pembakaran ruko dan kios, pemalangan jalan, pelemparan kendaraan, dan timbul korban jiwa dari masyarakat. Sekelompok warga tersebut terprovokasi setelah membaca isu beredar di media sosial terkait adanya dugaan penculikan anak oleh perantau di daerah distrik Napua. Dalam informasi yang beredar di WhatsApp, pelaku disebut menggunakan mobil pickup. Disebutkan juga dalam informasi tersebut bahwa polisi berupaya melindungi pelaku. Belum diketahui kebenaran terkait informasi yang tersebar tersebut. Namun kabar tersebut diduga hoax. Akibat kabar miring tersebut, emosi warga tersulut hingga melap. Maksud kami melakukan pembakaran. Asap pun membumbung tinggi hingga membuat warga lainnya ketakutan dan situasi pun mencekam. Polres Jaya Wijaya pun masih menelurusuri sosok penyebar pesan yang diduga hoax tersebut. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Hesman S650 mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah percaya terkait informasi. Apalagi penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya karena hal tersebut bisa berdampak kepada masyarakat luas dan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri serta orang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!